Buma sangat menunjukkan sekali lagi arogansinya, sangat arogansi. Kami simpatnya pembinaan, kalau dalam istilah kami itu dibina dulu, kalau tidak mau dibina kami bina sakit. Oh, tiada siap. Mereka menindaklanjuti apa yang menjadi perlintaan saya. Peringatan pertama sudah, dan sudah berakhir hari ini, dan hari ini juga sudah peringatan yang berdua. Dan peringatan kedua itu peringatan terakhir. Proses yang harus dilakukan pemerintah itu sudah kita lakukan. Insya Allah, beberapa hari lagi kan kalau memang sudah berakhir masa peringatan kedua, saya sangsi. Jadi pemerintah sudah melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu dianggap masih belum cukup, perlu ditambahin dengan demo apa dan sebagainya, ya saya tidak bisa melarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil bupati, diketahui bahwa pengawas ketenagaan kerjaan Provinsi Kaltim sudah memberikan dua surat peringatan kepada PT Buma. Apakah dengan dua peringatan tersebut, sebagai peringatan terakhir, ternyata PT Buma masih ngeyel untuk tetap tidak melaksanakan amanah Pasal 151 Undang-Undang 13-203? Kalau memang Buma masih ngeyel, lalu apa langkah dari pengawas ketenagaan kerjaan? Saudara, saksikan liputannya. Baik Pak Saban, kemarin kami sudah wawancara dengan Pak Wakil Bupati, dan Pak Wakil Bupati menyampaikan ternyata pengawas Provinsi sebagai yang punya kewenangan dalam hal ini Pak Saban, ya, sudah mengambil langkah untuk memberi pemberian sanksi kepada PT Buma. Sanksi yang dimaksudkan, dalam rangka pemberian sanksi itu kan ternyata tidak bisa langsung diberikan sanksi. Harus ada nota dulu, nota pemberian peringatan, ya. Dan ternyata menurut Pak Wakil Bupati, nota peringatan itu sudah dua kali diberikan oleh pengawas Provinsi, pengawas ketenagaan Provinsi. Betulkah itu Pak Saban? Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mungkin sebelum saya menjawab ini pertanyaan tadi, saya perlu mungkin menjelaskan prosedur pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi, di dalam sistem pengawasan ketenaga kerjaan itu, ada dua tahapan. Tahapan pertama itu pembinaan, yang saya katakan biasanya kita bina dulu perusahaan. Nah, tahapan kedua, kalau perusahaan misalnya dalam pembinaan itu masih tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan, maka kita tingkatkan pada tingkat penegakan hukum. Penegakan hukum pelanggaran. Jadi, untuk kasus Buma kemarin, bahwa tingkat pembinaan sebenarnya sudah kita lewati, sudah beberapa lama kita lewati dengan sebenarnya pada saat kita hearing, kita turun ke lapangan, itu salah satu pembinaan. Namun, sampai hearing kedua pun, PT Buma belum melaksanakan itu. Melaksanakan yang mana? Belum melaksanakan perintah agar sebelum PHK itu ada putusan daripada lembaga penyelesaian presidik, dan hubungan industriya, maka masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan tanggung jawab. Jadi, artinya di sini tenaga kerja harus boleh, tetap boleh masuk bekerja, dan perusahaan tetap harus membayar gajinya secara normal. Sementara menunggu ini berproses ya. Bagaimana mana Undang-Undang 13 2003 ya? Pasal 151 kalau tidak salah. Namun, inilah yang tidak dilakukan oleh PT Buma. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa agar dipatuhi, bahwa sebelum ada putusan agar karyawan tetap masuk dan tetap menerima upah. Terakhir mungkin puncaknya pada hearing kedua. Hearing kedua itu akhirnya mulai dari pemerintah yang diwakili oleh wakil bupati, kemudian ketua DPR berserta timnya berserta DPR, kemudian tim teknis mengambil kesimpulan bahwa silahkan laksanakan sanksi pidana. Jadi, karena kita sudah menganggap yang kita lakukan adalah sudah lewat pada tahap pembinaan, maka kita tingkatkan pada tingkat penegakan hukum. Langkah penegakan hukum itu tentunya tidak bisa langsung. Dalam prosedur kita adalah kita memberikan peringatan satu dulu, yaitu dengan nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu sudah kita keluarkan pada hari Senin. Setelah kita hearing, kami percepat. Mungkin karena kami juga menghargai hasil hearing dari hari itu kemudian perintah pemerintah juga, agar segera, sorenya kita langsung keluarkan peringatan satu, yaitu dengan mengeluarkan nota pemeriksaan satu pada hari Senin. Itu kita kasih waktu selama tiga hari, agar PT Buma melakukan sesuai ketentuan undang-undang, yaitu tenaga kerja harusnya segera. Boleh masuk dan upah berjalan normal. Mulai pada situ kita kasih waktu tiga hari. Namun sampai hari Kamis sore, artinya tengah waktu berakhir ya? Tengah waktu berakhir, Buma belum juga menjawab. Belum menjawab? Belum ada jawaban. Terus kalau memang belum ada jawaban, langkahnya? Akan kita keluarkan tingkat peringatan yang kedua. Peringatan kedua itu yaitu nota pemeriksaan dua. Oke. Hari apa itu? Itu peringatan terakhir. Itu kita keluarkan pada hari Jumat. Peringatan terakhir itu ya? Kita keluarkan. Bersamaan dengan kami mengeluarkan nota peringatan terakhir, peringatan kedua. Hari Jumat itu? Hari Jumat itu. Buma juga mengirim surat jawaban nota pertama tadi. Oke. Cuma dia menjawab, hanya menjelaskan kenapa dia memPHK, terus sebab-sebab dia memPHK dijelaskannya. Yang kedua itu adalah, untuk proses, dia menyatakan bahwa dia berjalan, untuk penyelesaian ini, dia melalui proses penyelesaian persilisihan hubungan industrial. Mediasi berpengar. Melalui mediasi. Oke. Namun kami menganggap bahwa, oke, silahkan aja kalau misalnya lewat mediasi, boleh aja. Tapi dalam ketentuan, dalam proses ini, harusnya orang tetap masuk, dan gaji tetap dibayar. Dalam suratnya, Buma ada menjawab enggak, kaitannya apakah dia mengizinkan karyawan masuk bekerja, dan apakah dia akan membayar gaji karyawan? Dalam suratnya, Buma menjawab enggak? Tidak ada. Buma tidak ada menjawab itu. Tidak ada menjawab apakah dia mau melaksanakan atau tidak. Tapi kondisi di lapangan, sampai sekarang dia belum, pada saat itu dia tidak, masih belum membolehkan masuk tenaga kerja yang di PHK sepihak itu, dan belum membayar upahnya. Sehingga kami keluarkan bersamaan juga dengan nota peringatan terakhir di situ. Nah peringatan terakhir ini waktunya kami persempit. Karena ini permasalahan juga tidak perlu waktu lama lagi. Permasalahan sudah lama. Kalau memang seperti itu jawaban Buma, artinya kan mereka tetap kekeh, melaksanakan, apa tidak melaksanakan ketentuan pasal 151, Undang-Undang 13-2003, dalam artian tidak mengizinkan karyawan masuk, dan tidak membayar upah mereka. Kalau sudah arahnya seperti ini, berarti kan dalam, strike sudah, bukan dalam tanda kutip lagi, Buma menentang apa yang disampaikan pemerintah lewat wakil bupati. Ya, dan ketika seperti itu kondisinya, menurut pasapan selaku pengawas ketenaga kerjaan, ini masuk ranah pidana, atau tidak? Jadi sebenarnya, ini kita katakan bahwa Buma sudah melawan hukum, melawan hukum ketenaga kerjaan. Artinya sudah dengan jelas, kita sampaikan bahwa ini ada pelanggaran, namun kita masih kasih waktu untuk merubah, tapi dia sampai nota 1, masih menjawab untuk tidak melakukan itu. Artinya dalam kondisinya di lapangan, dia tidak melakukan. Nah, kita masih, dalam prosedur kita masih berikan kesempatan, kita keluarkan nota 2, nota peringatan, dalam buah hari ini, masih kesempatan kita kasih, kalau dia masih... Sampai hari ini berarti kan? Sampai hari Senin. Sampai Senin kita masih kasih waktu. Kalau dia masih menurut, berarti... Maksudnya menurut? Artinya tenaga kerja dibolehkan masuk, dan lupa dibayar normal. Nah, itu artinya dia menurut. Artinya ini mungkin kita hentikan. Tapi kalau dia tidak, ini kan peringatan terakhir, maka ini akan turun, akan proses penyidikan. Penyidikan, dan kalau tadi dikatakan ini adalah sanksi pidana, ya sanksi pidana. Pidana ya. Namun prosesnya mungkin penyidikan dulu, nanti akan... Habis penyidikan apa? Penyidikan akan ke pengadilan nantinya. Pengadilan? Pengadilan. Jadi nanti akan... Yang memprosesnya adalah pengadilan. Oke, ini wajib kami tanyakan, sebab publik banyak menanyakan ini. Beranikah? Pemerintah, dalam hal ini pengawas ketenaga kerjaan, meneruskan persoalan ini, sampai kejinjang hukum, sebab bukan apa-apa. Dalam penelusuran kami, dan pengetahuan kami, kalau memang sampai ini berakhir di pengadilan, di jalur hukum, maka inilah sejarah pertama kali, di Berau ya, ada perusahaan, kaitannya dengan pelanggaran undang-undang nomor 13, sampai berakhir di jalur hukum. Pertanyaannya sederhana, beranikah pengawas ketenaga kerjaan, dalam hal ini pemerintah, melakukan itu? Kita sebenarnya bukan dikatakan berani atau tidak berani, ketika ini sudah jalan, kami akan tetap berlanjut, akan proses sampai ke pengadilan lebihnya. Namun, kenapa permasalahan selama ini, jarang masalah-masalah ketenaga kerjaan itu, sampai kepada proses sanksi pidana. Karena memang biasanya, perusahaan itu baru kita kasih peringatan satu, pembinaan nota satu, itu sudah nurut. Saya juga heran, PT Buma ini sampai kita bina, sampai peringatan dua, bukan hanya kita, bahkan ini pemerintah turun, DPR turun, masyarakat ikut turun, tetap kekeh. Masuk kekeh. Jadi, kami anggap ini perlawanan, melawan hukum PT Buma ini. Nah, jadi, kami tetap akan maju. Tetap maju. Pak Sahapan, mungkin ada tahu informasi, tidak? Kenapa sih, Kok Buma ini kekeh banget? Bertahan, tetap memempeh akal. Padahal Pak Akhil Bupati sendiri, sudah jelas menyampaikan, ini persoalan kecil, apa susahnya mencari 40 orang, dari 3 ribu non-lokal, tapi tetap juga diakil. Saya juga kurang paham ya, kenapa Buma seperti ini. Buma itu kan, bukan hari ini saja, urusannya sama pemerintah, urusannya sama pengawas, ketenaga-ketenaga akan panjang. Ketika dia berlaku seperti ini, kan hubungan ke depan kurang baik jadinya. Nah, itu yang harusnya Buma juga pikirkan. Tapi, sebenarnya bukan kita yang mengingat seperti ini. Kami sudah mencoba, sebenarnya proses pengawasan itu, sudah cukup panjang di dalam aturan itu, pembinaan dulu, yaitu nota 1, nota 2, sebelumnya pun sudah kita lakukan. Tapi, ini memberi kesempatan sebenarnya kepada perusahaan, untuk berubah, mau ikut aturan, tapi kalaupun dia tidak mau, berarti memang dia mau ditingkatkan kepada proses tindakan, tindak pidana. Terus, kami boleh enggak Pak, supaya publik juga tahu ya, kalau memang bahwa pemerintah, dalamnya pengawasan ketenaga kerjaan, sudah mengirimkan nota pemeriksaan 1 dan 2, boleh enggak nota pemeriksaan itu, kami publikasikan Pak. Terima kasih. Jadi, nota itu, nota pemeriksaan itu adalah, sifatnya rahasia, dan itu adalah dokumen negara, dan yang boleh menerima itu, hanya pihak perusahaan. Buruh saja tidak boleh. Buruh saja tidak boleh. Karena ketika kita juga ini, kita bisa ada, ada pelanggaran terhadap ketentuan, sehingga terserang nota itu, hanya diberikan kepada pengusaha, dan sifatnya rahasia. Memang diatur ke sama negara kalau itu dokumen rahasia? Diatur, tidak boleh. Memang negara mengatur? Ada aturan, tidak boleh diberikan. Kalaupun misalnya ini, kita hanya menyampaikan isi daripada nota itu, tapi masalah nota, kita sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh dipublikasi. Oke. Terus kalau misalnya jawaban Buma Pak, artinya jawaban Buma atas nota pertama, jawaban Buma itu ya, itu boleh kami minta dan publikasikan? Boleh. Supaya publik tahu? Boleh itu, kalau itu boleh. Boleh Pak ya? Dan kami minta izin untuk publikasikan yang boleh ya? Mungkin lebih bagus minta izinnya ke PT Buma. Oke ya. Tapi yang jelas itu tidak, yang saya katakan tadi itu adalah, notanya yang tidak boleh dipublikasi. Oke. Dengan kondisi yang disampaikan oleh, pengawas ketenangan kerjaan ini, maka kami akan memberi, wajib bagi kami untuk mengkonfirmasi langsung kepada PT Buma, di berita yang bersamaan ini. Kami akan coba menghubungi PT Buma, untuk memberikan hak jawabnya. Tapi apabila PT Buma tidak memberikan hak jawabnya, maka kami akan tetap naikkan beritanya. Mungkin itu saja Pak Sapan, terima kasih banyak waktunya, dan mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Terima kasih sama-sama kepada Brown News, yang ikut mencerdaskan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!